soal kayak gituan, gak usah saya ngomong, sekalian baca aja lah di berita nanti saya di bilang polemik bikin malu orang terus ya kan, aku kasih kru gini aja deh gak ada bank manapun di Indonesia yang bisa sediain 700 miliar kontan paham gak nih? kalau 700 miliar dihitung, pakai hitung mesin ini ya itu butuh 13-14 hari ngitungnya non-stop kalau mau minta uang bayar tuh, mintanya keBI, cepat kamu kebayin gak sih 700 miliar tuh berapa ton? kamu udah ngambil duit gak? ngitung duit gitu loh ini kalau kamu ngitung duit, tanya orang Tuhan ngitung duit, terus miliar tuh dia butuh kira-kira mungkin 13-14 hari kamu mau komentar apa, soal statement pahak, polosan? gak ada komentar apa-apa gitu kalau tentangnya tuh jadi kalau tadi beberapa yang disampaikan oleh BPK kepada komisi 3 ya itu berkaitan dengan keyakinan BPK terhadap hasil audit investigasinya nah hasil audit investigatif ini kan yang memintakan itu adalah KPK jadi ditegaskan oleh BPK tadi karena informasi di luaran itu selama ini simpang siur katanya bahkan dituduh BPK itu melakukan audit berdasarkan pesanan nah tadi itulah kami mendapat informasi langsung dari BPK bahwa permintaan audit investigatif terhadap pengadaan lahan di rumah sakit sumber waras itu dimintakan oleh KPK nah ini pada masa pimpinan PLT KPK Pak Topikur Rahman Ruki maka nanti komisi 3 juga akan mengundang beliau ke komisi 3 Pak Topikur Rahman Ruki dan pimpinan KPK sebelumnya kenapa dimintakan kan gitu sehingga nanti bisa terang beneran kasus ini sehingga ini tidak berhenti audit ini bantah-bantahan di tataran opini kami juga pernah mengalami yang sama ketika kami melakukan pansus pelindo pertama juga bantahannya kuat bahkan dibilang pansus itu mempolitisasi tapi kemudian berdasarkan audit investigatif itu kan itu sebagai dasar BPK maupun institusi kepolisian untuk bekerja melakukan penegakan hukum itu kan ternyata benar nah kita berharap dalam hal ini semuanya menghormati taat aja saja baik itu Pemprov baik itu juga institusi penegakan hukum jangan bermain opini di luar karena ini ranahnya penegakan hukum tidak usah main-main opini gitu konsisten saja di situ maksudnya yang tadi opini gitu enggak kan ya ini kan jadi polemik kan bantah-bantahan yaitu tadi kami di pansus pelindo dulu ya pernah mengalami itu opini diciptakan di luar tapi ketika kami melakukan penegakan di pansus dengan penggunaan hak angket itu kami bisa menemukan fakta-fakta dan data-data tentang adanya penyimpangan-penyimpangan itu nah tentu ya dalam ranah penegakan hukum itu semuanya taat aja saja jangan berbantah opini oke bang ini udah yang mau memberikan tanggapan nih atas apa yang lakukan komisi 3 hari ini di BPK ya kita siapa dulu nih bang Ruhut ditompur selamat malam bang Ruhut selamat malam Balkit apa kabar bang baik Balkit ya anda mau kasih tanggapan dan komentar kepada apa yang lakukan komisi 3 hari ini bertemu dengan BPK untuk klarifikasi banyak hal selama beberapa jam itu komisi 3 jumlahnya lebih kurang 55 orang yang datang cuma berapa belas orang yang datang cuma berapa basa orang 22 bang Ruhut bang Ruhut gak datang gak datang kesitinya cuma berapa basa orang saya kirim orang kok oke lalu kalau misi akses ya saya tutupkan yang datang cuma berapa basa orang maksudnya bang Ruhut apa nih silahkan silahkan bang ah Milton kau harus belajar jangan mau menari di atas gendang orang lain Milton ya Milton bang bukan Milton bang Masinton ya Masinton kau kader PDI perjuangan Masinton ya sedih aku lihat kau Masinton ya jangan kau menari di atas gendang orang lain Mbak Ruhut ini sedihnya apa maksudnya kan ini mau klarifikasi ke BPK sedihnya kenapa sekarang aku tanya ada gak ketua BPKnya disitu waktu pertemuan coba Masinton jawab sedang ke Nepal bang lagi diundang ke Nepal kata ya aku kira lagi mengurusi Panama Piper enggak ya tadi juga kita tanyakan bang masalah Panama Piper jadi kita datang tadi berharap Bang Ruhut juga datang tadi oh iya Bang Ruhut gak bisa datang tadi ya oh saya tidak mau datang saya tidak mau menari di atas gendang orang lain ya oke ini saya lihat kan yang paling sibuk ini Gerindra kan betul gak begini bang begini bang itu kan yang datang banyak banyak dari banyak praksi sekarang kalau kalau Abang mengatakan mau ada yang menari di atas Bang Masinton mau menari di atas gendang orang lain gitu ya apa yang akan diharapkan dari Komisi 3 Komisi 3 tidak usah bertemu BPK tidak usah klarifikasi diam saja menunggu bagaimana hasilnya begitu yang diharapkan kita hormati KPK produk kita lagi bekerja kok ya fungsi kita apa lebih kelasi budgeting pengawasan ya gak usah kita harus masuk-masuk ke materi waduh waduh oh pada gak ngerti tugasnya saya jadi sedih ya oke Bang Masinton mau ngapain Komisi 3 lagi kerja ya biar aja Komisi 3 kerja kita sabar dong baik ya KPK lagi kerja sabar dong KPK kan lagi kerja oke itu tanggapan dan komentar dari Bang Ruhut ya yang disampaikan ya terima kasih Bang Ruhut ditompol selamat malam nah Bang Masinton gimana khasnya Bang Ruhut oke selalu berbeda sama teman-teman ini lainnya kalau itu adalah pinduan Komisi oke gak ada praksi per praksi oke nah maka disitu itu juga tidak ada dalam rangka kepentingan apapun selain melaksanakan tugas pokok fungsi DPR itu dalam hal pengawasan nah DPR khususnya Komisi 3 yang melidangi masalah hukum kan harus bisa memastikan proses hukum itu berjalan kalau ada kerugian negara disidik kalau tidak ada di apa jangan di diadak-adakan kan gitu kita ingin memastikan itu sehingga tidak interfensi materi ya enggak bisa dipastikan enggak enggak kami enggak akan masuk ke ramah substansi atau materi pokok materi yang ditangani oleh KPK maupun oleh BPK tidak gitu dan kami juga tidak spesifik membicarakan tentang sumber waras oke nah berkaitan dengan fungsi pengawasan kami terhadap mitra-mitra kerja oke yang menangani temuan-temuan dari BPK hasil BPK itu sudah berapa sih yang ditangani oleh institusi hukum itu itu oke banguncok ada yang bisa dikatakan dengan pembenaran mungkin pembelaan juga yang dilakukan oleh pihak Pemprov ya bahwa kita juga punya standing point kok kita ini ngomong juga enggak ngaco kok kita punya alasan dan lain-lain iya bagi apapun juga tanggap ini kan dia itu kan bertanggung jawab ya terhadap realisasi atau eksekusi anggaran ya itu eksekusi eksekusi anggaran itu kan harus punya standar pengelolaan keuangan ada aturannya ya gitu ya aturannya nih nah ini semua datanglah BPK BPK inilah yang menguji atau melakukan verifikasi apakah misalnya pembelian keuangan itu bertentangan enggak dengan undang-undang ada penyimpangan enggak itu gunanya itu jadi kalau BPK itu punya standar punya apapun ya harus dinilai auditor negara dong jadi mereka tidak bisa menilai diri sendiri kayak gitu loh jadi sebetulnya BPK dimana-mana pun juga itu biasanya itu hasil audinya itu selalu sebagai untuk memperbaiki tahun depan kayak gitu tahun depan tapi untuk jangan dilakukan lagi biasanya itu ada yang namanya selesai audit itu dikasih silahkan ini asil audit kita komentarmu apa itu biasanya ada baik dalam kasus ini kan enggak cuma pihak Pemprov aja yang sedang diperiksa ya tidak cuma pihak DPRD juga yang sedang diperiksa tapi kemudian Bang Sevarius juga mendapatkan opening up sumber orang sih ya sudah ada image-nya tersendiri bahwa ini juga jangan-jangan ada main sesaat lagi ya Bang ya tetap bersama kami terima kasih Terima kasih.